Intro Berita viral pada hari ini ada saldo masuk 400 ribu rupiah di kartu KKS Merah Putih Status PKH dan BPNT sudah turun SP2D nya Apakah untuk alokasi bulan Juli Agustus 2024 yang dicairkan? Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita semang bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira Bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT, dan bantuan tambahan lainnya Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Berita viral pada hari ini ada saldo masuk 400 ribu rupiah di kartu KKS Merah Putih Status PKH dan BPNT sudah turun SP2D nya Apakah untuk alokasi bulan Juli Agustus 2024 yang tersalurkan? Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung Atau melihat channel Nauravlog mohon dukungannya untuk subscribe Like, comment, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin Teman-teman semuanya di bulan Juli 2024 juga kita akan bagi-bagi giveaway dengan total 500 ribu rupiah untuk 10 orang pemenang Nah yang untuk bulan Juni nanti kita akan update di komunitas Nauravlog ya Untuk pemenangnya Terima kasih Semoga teman-teman semuanya ada yang beruntung Baik sahabat sosial di mana pun anda berada Mari kita langsung cek informasi yang pertama teman-teman Bahwa ada kabar yang sedang viral sekali pada hari ini tanggal 1 Juli 2024 ya Nah sebelumnya di pagi hari tadi kita sudah share untuk video terbaru Bahwa ada 6 bantuan sosial yang akan dicairkan mulai awal bulan Juli 2024 Di antaranya adalah ada BLT Dana Desa Kemudian ada bantuan sosial program Indonesia Pintar Bantuan sosial KISPBI dari Kementerian Sosial Kemudian bantuan sosial PKH Juli Agustus BPNT Juli Agustus Dan juga untuk bantuan beras 10 kg Yang masih alokasi bulan Juni 2024 sahabat sosial Nah untuk informasi yang sedang viral kita akan update Apakah benar untuk bantuan sosial yang masuk 400 ribu rupiah tersebut adalah Untuk alokasi bulan Juli Agustus kartu KKS Yang sudah tersalurkan pada hari ini Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip ya Agar teman-teman semuanya faham terkait informasi terbaru tersebut Nah sahabat sosial setelah kita melakukan pemantauan Memang ada saldo masuk di kartu KKS ya Teman-teman bisa lihat di layar kaca untuk buktinya Yaitu dengan captionnya adalah Alhamdulillah untuk hari ini teman-teman Dan sudah di upload 25 menit yang lalu Tanggalnya sudah terlihat jelas Tanggal 1 Juli 2024 Dicairkannya adalah jam 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat Dengan jumlah 400 ribu rupiah Nah untuk saldo tersebut apakah itu adalah BPNT 400 ribu rupiah Atau bantuan sosial PKH untuk komponen lansia atau disabilitas Perlu penelitian kita untuk mengetahuinya teman-teman Nah sahabat sosial dimana pun anda berada Setelah kita melakukan penggalian informasi terkait aplikasi 6NG Untuk bulan Juli Agustus ya Untuk pencairan PKH dan juga BPNT Memang belum ada perubahan sama sekali teman-teman semuanya Masih di periode sebelumnya Yaitu untuk Mei Juni 2024 Kartu KKS April Mei Juni 2024 Untuk PT POS Indonesia Jadi untuk bantuan sosial PKH BPNT Alokasi bulan Juli Agustus 2024 Kita pastikan memang belum ada pergerakan Alias belum tersalurkan Kemudian saldo yang masuk pada hari ini Saldo apakah teman-teman Jadi untuk bantuan sosial 400 ribu rupiah Yang pada hari ini tersalurkan adalah Bagi keluarga penerima manfaat Penerima baru Yaitu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Untuk penerimaan bantuan sosial PKH baru Alokasi bulan Mei Juni 2024 Yang sudah SP2D Dan juga BPNT Untuk alokasi bulan Mei Juni 2024 Yang sudah SP2D Jadi teman-teman semuanya Di bulan Juni kemarin Ternyata banyak sekali KPM Diambil dari data DTKS Yang belum menerima bantuan sosial Ataupun yang sudah mendapatkan bantuan sosial Salah satunya Itu bisa mendapatkan kombo Ataupun bisa mendapatkan bantuan baru Misalkan teman-teman semuanya Sudah masuk ke dalam data DTKS Belum menerima bantuan sosial apapun Dan di bulan Juni kemarin Ditetapkan oleh Kementerian Sosial Sebagai penerima PKH Misalnya Nah untuk informasi tersebut Kita cek di aplikasi 6NG Memang statusnya banyak Yang sudah SP2D Dan sudah mulai disalurkan Di awal bulan Juli 2024 Sehingga untuk yang saldo masuk Di hari ini Tanggal 1 Juli 2024 Dengan jumlah 400 ribu rupiah Itu adalah saldo KPM PKH baru Atau KPM BPNT baru Jadi jumlahnya 400 ribu rupiah Atau untuk KPM PKH Untuk komponen lansia Atau disabilitas Jadi bagi teman-teman semuanya Yang merasa bukan KPM Atau komponen baru Jangan buru-buru dicek terlebih dahulu Untuk kartu KKSnya ya Karena Bantuan sosial untuk alokasi Bulan Juli Agustus Belum ada pencairan Jadi kita Berikan informasi Agar teman-teman semuanya Tidak buru-buru mengecek ya Karena memang belum ada Informasi sama kartu Seperti yang kita informasikan kemarin Untuk jadwal Pencairan bantuan sosial Atau prediksi Pencairan bantuan sosial Juli Agustus 2024 Di minggu pertama Masih proses verifikasi Dan validasi data Di minggu kedua Juga masih proses verifikasi Dan validasi data Kemudian di minggu ketiga Kemungkinan besar Sudah ada proses Final closing Dan sudah muncul Untuk nama Kemudian komponennya Apa saja Dan juga Untuk jumlah nominal uang Yang akan didapatkan KPM tersebut Juga sudah muncul Artinya Apabila sudah muncul Untuk final closingnya Maka teman-teman semuanya 100% ya Dipastikan akan cair Untuk bulan Juli Agustus 2024 Jadi kabar yang lagi viral Pada hari ini Di media sosial youtube khususnya Itu bukan pencairan Bulan Juli Agustus ya Teman-teman semuanya Melainkan Pencairan KPM baru Untuk PKH Mei Juni 2024 Dan juga PPNT baru Untuk Mei Juni 2024 Yang dicairkan Di awal bulan Juli 2024 Jadi semoga saja Tidak untuk menghambat ya Pencairan Juli Agustus Karena memang biasanya Kementerian Sosial Memberikan kelonggaran Untuk pencairan sebelumnya Hingga tanggal 15 Juli 2024 Jadi nanti Di minggu pertama kedua Masih proses Verifikasi dan validasi data Calon penerima ya Jadi setiap bulannya nanti Setiap pencairan Teman-teman semuanya adalah Sebagai calon penerima Tidak fix menerima Selalu bantuan sosial Jadi Akan ada suatu saat Teman-teman semuanya menerima terus Dan akan ada waktunya Nanti Teman-teman semuanya Tiba-tiba tidak dicairkan Tentunya ada beberapa hal Di antaranya nanti Teman-teman sudah Ditidak layakkan oleh Pemerintah daerah Keterkaitan dengan Sudah bekerja Bergaji UMR UMK UMP Ataupun teman-teman semuanya Sudah sejahtera Dan lain sebagainya Ataupun memiliki Aset yang cukup banyak Jadi itu ya teman-teman semuanya Informasi terbaru Terkait pencairan pada hari ini Bukan PKH BPNT Juli Agustus Merainkan Untuk KPMPKH BPNT baru Untuk Mei Juni 2024 Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton